Apakah kemudian ini berlaku juga pada perpustakaan desa? Apakah kemudian minat baca ini dimotivasi dari perpustakaan desa? Ataukah perpustakaan desa ini lahir dari motivasi baca masyarakat yang tinggi? Nah ini, Monggo silahkan. Apa disikapin, Pak Nung? Kalau dari pengamatan saya yang di wilayah kami, Cahitong. Itu kondisional, Cahitong. Memang ada, memang ada apa itu minat baca itu karena ada perpustakaannya. Karena ada perpustakaan. Perpustakaan ini sebenarnya kan sekarang kalau di... Saya nggak tahu, Cahitong, apakah masih ada. Tapi kemarin kayaknya ada juga yang perpustakaan, ada yang perpustakaan keliling itu di desa. Salah satu desa di teman-teman kami ada. Itu kalau seperti itu kan ada yang kondisinya memang minat bacanya karena ada perpustakaan. Salah satunya adalah tadi, kaitannya dengan perpustakaan keliling itu akhirnya warga minat. Warga minat masyarakat. Tapi ada juga, memang dari warganya yang berminat, warganya yang berminat. Tadi kalau kaitannya tadi karena perpustakaannya yang mendorong atau lain-lain. Tapi juga ada warganya yang berminat. Memang juga tidak banyak juga, Cahitong. Karena warga minat berarti kan ada kesadaran, Cahitong. Ketika warga minat itu berarti warga itu ada kesadaran. Kesadaran untuk menimba ilmu, menyerap ilmu. Nah ini, ini juga ada memang. Bahkan ketika ada seorang pemuda di lokasi situ, itu sudah ada kesadaran bahwa dia pengen mengkatalah mungkin juga dari pengalaman pribadi mungkin, Cahitong. Dari pengalaman pribadinya, kondisi keluarganya, dan lain-lain waktu kecil atau apa yang sulit mengakses pendidikan. Atau istilah saya itu katalah dendam dengan kebodohan. Ada salah satu warga itu memang tadi memberikan kesempatan pada warga sehingga dia relawan, memang relawan. Ini tidak banyak memang, sedikit lah ya. Ini memang seperti itu, sehingga tidak bisa melihat dari kondisinya ini, Cahitong. Tapi kan tujuannya tadi, Cahitong. Ketika itu sebagai jendela ilmu pengetahuan untuk pengembangan ke depan, ya saya kira entah itu perpustakaannya yang biar katalah warga punya, karena yang memahami perpustakaan ada ya, akhirnya memberikan motivasi. Atau memang dari warganya yang berminat tadi. Ya kita selaku fasilitator, ya bagaimana? Mungkin juga, jangankan kalau di desa, Cahitong. Mungkin di sekolah-sekolah itu saja. Kami kadang-kadang, di sekolah-sekolah saja. Bagaimana kalau perpustakannya tidak menarik, itu di sekolah-sekolah dasar itu saja. Tidak menarik, ya tidak. Perpustakannya dibuat menarik, nyaman. Apalagi sekarang era digital, kalau itu memang... dimungkinkan kaitannya sarana-perasarana. Ya kita, saya biarnya diskusi dengan keluarga saya itu. Karena keluarga saya juga ada yang sebagai pendidik. Kadang diajak diskusi seperti itu, Cahitong. Ya saya lihat, ya enggak mungkin menarik ketika ruangannya tidak nyaman, kemudian bukunya juga tidak variatif, penataannya tidak menarik. Tadi karirah digital, apalagi karirah digital berarti harus didukung dengan sarana-perasaranya. Nah ini, Cahitong. Ini harapan kami ya, semuanya yuk kita memotivasi. Mungkin dari keluarga kita saja dulu. Dari keluarga kita mungkin, kalau saya dari ya, mungkin anak istri itu, anak istri itu ya. Ya kalau minta baca, sedang kecil ya, sampai, mungkin sampai kerja ya, dia menikmati, enggak usah, enggak usah istilahnya apa-apa, bahkan kadang-kadang ngoyak-ngoyak, Cahitong. Tahu ya ngoyak-ngoyak itu ya, ya istilahnya, ya sekali waktu itu, ya gimana ya, kita ke geramidia. Itu kan berarti, kalau dia tidak minat baca, itu kan enggak mungkin. Sekarang kan musim, yoyah ke mal gitu kan, iraskar. Tapi kan anak-anak yang, ya geramidia, saya hanung sudah, enggak. Seperti itu, Cahitong. Kita mungkin dari keluarga kita dulu. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax